Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lagi dengan saya Rifi Alawi Di kanal Youtube Rifi Alawi Di kanal Youtube Rifi Alawi Sekarang saya gak sendiri Saya dengan seorang musisi Istimewir Mas Heru Rukun Rasta Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat mas Rifi Iya sehat mas Rifi Insya Allah Maturnuan mas Sudah mau ketemu Suraboyanya gak tau Iya Suraboyanya Mas Pengenlah diceritanya Soal musik Kesampean Tentang kenapa Rukun Rasta Dan kenapa sampean Akhirnya ya Menggeluti di Kerukun Rastaan Gitu Rukun Rasta itu Rukun Rasta itu Rukun Rasta itu Mungkin ada yang bisa ngerti ya Rukun Rasta band Rukun Rasta Rige band itu Itu adalah Project pribadi yang Akhirnya menjadi band Rukun Rasta Tak anggap Tak anggap ada media Kayakku nyocot Kayakku ngomel Kayakku menyampaikan unek-unek Benda di Rungok Yang ada 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 Jadi lewatnya lewat karya Apa yang tak bisa Kalau yang tak senengi Musik Sebatas itu lah Kenapa kok lewat musik Apa seberapa Refeknya musik untuk menyampaikan Mungkin Efeknya bisa dibilang Dua sisi ya Satu sisi bisa efektif Dan bisa banyak Dan mudah didengar Yang satu sisi ada juga yang gak suka Karena mungkin jendrenya Atau kualitas Rukun Rasta itu sendiri yang sangat rendah Tapi intinya Aku Bebas merdeka Berdaulat menyampaikan unek-unek lewat karya Kalau sampean mungkin lewat media tulis Mas Rivi kan penulis Handal Buku ini agak bisa Keprinti ini Keprinti ini Jadi Jadi Rukun Rasta Untuk mediaku itu Dan Rukun Rasta kemana-mana Di undang silaturahmi Bermacam-macam juga Selain untuk silaturahmi Juga untuk menyampaikan Unek-unek atau apapun itu Yang Yang ada di hati dan otakku Si aslinya Aslinya Ya semua itu mas Cuman Di respon dulur-dulur Se-Indonesia Sama-sama Sama-sama Mereka Ngelunyur 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 Terus Angin Bukan berarti tanpa pendirian Tapi Manut Apa jadi Semesta lah Musik Melalui Rukun Rasta itu tadi mas Kan sampe juga Pada akhirnya Ada Apa ya Ego Sebenarnya Banyak itu opini pribadi, cuman Sampen masukkan ke situ, itu enggak jadi pertentangan sendiri buat gue buat Sampen, buat personil bandnya Sampen, dan juga buat fansnya Sampen. Dari pertama bikin Rukun Rasta tidak terpikir tentang fans, tidak terpikir tentang pro kontra atau apapun itu, tapi hanya nothing tulus berkarya menyampaikan sesuatu lewat media musik. Atau lagu yang saya bikin sebatas ikut, jadi respon seperti selama ini punya, punya dulur-dulur yang masa militan dimana-mana itu bukan tujuan utama sebenarnya, bukan tujuan juga. Cuman mungkin mereka merasakan suara yang sama dalam karya yang disampaikan karya itu. Aku merasa terwakili. Mungkin, satu energi. Dan Sampen ngomong itu tadi bukan tujuan, bahkan bukan tujuan utama. Ini sama dengan Sampen, pesetan dengan popularitas. Bisa jadi. Dan itu kan kontradiktif dengan industri musik. Betul. Rukun Rasta bukan termasuk ranah industri musik, karena aku ya sadar. Dulu-dulur-dulur yang harus ada di Rukun Rasta itu gak merasa masuk industri, karena tipikal karakter lagunya dan kualitasnya juga. Cuman, ini media kebebasan, media kemerdekaanku lah. Dulu-dulur Rukun Rasta ini untuk menyampaikan sesuatu. Sebatas ikut, jadi kalau di respon secara melebihi ekspektasi, aku ya bersyukur. Berarti, setelah tidak menghasilkan popularitas, ya. Dolurku juga dengan temanku. Jadi, ini masalah. Tiba-tiba aku akhirnya dulu yang aku sampaikan-sampaikan di sini. Mereka berlangsung banget sangat. Mereka berlangsung banget. Mereka berlangsung saja dia. Lewat karya atau di panggung sering ngomong, apa, ada lirik-lirik. Jadi, saya tidak menyenang, tidak tahu apa-apa, tapi pada benda itu ini, saya harus melihat ini, saya akan menenggar. cuman entah itu harek nyanyi atau setelah nyanyi mesti onok entah itu narasi sekalimat dua kalimat itu apa tujuannya tujuannya nyocot aja aku ngomel walaupun rukun rasita aku panggungnya rukun rasita aku konser aku hasil atur amikor tulur-tulur di daerah-daerah itu aku cuman ngomel ngomel tentang keresahan ya tentang kegelisahan yang dirasakan dari KB aslinya bukan KB sih yang tak rasakan selaku rakyat kecil selaku yang diremehnya selaku yang dinyek-nyek ngalor gitu selaku masyarakat yang merosok kalau sila kelima durung terwujud kalau Indonesia terus tentang sila ketiga persatuan Indonesia rasanya kok sih tercerai berai tapi ini unek-unek jilik cuman mediaku ya panggung musik konserku dan lagu-laguku itu mau untuk sampai kapan rukun rasita bakal terus? sampai Tuhan berkata cukup sudah dan balik arah atau istirahat ini pertanyaan yang privasi mas enggak emang sampai sebenarnya nyaman enggak dengan sampai harus ber-acting seperti itu di panggung apa kau? eh apa kau ya? apakah itu? apa kau? campur apa itu? apa itu kejarannya sampai juga kuyuk-kuyuk ada yang boda, ada yang enggak mas jadi keseharian aku ada yang boda karena ada yang diteluk-teluk untuk panggung apa untuk vlog apa pas di stadion ada yang enggak ada yang enggak ada yang ikut aku apa yang enggak aku ikut heru apa yang enggak heru cuman intinya aku seneng-seneng lagi ngelakuin ini aku undwe visi-misi terselubung kalau membahas tentang kalau ada yang beropini tentang tentang ini semata tentang popularitas rasanya kok kalau ketiga itu aku masih hilang aku masih kepatan obor tentang apa bukan kepatan obor mati semangat tentang popularitas dan lain sebagainya apa-apa mana tentang industri musik itu aku masih enggak intinya aku seneng lah karena ini aku undwe visi-misi terselubung dalam tanda kutip aku pengen menyampaikan itu mau ya ada sila ke-3 atau sila ke-5 lah intinya terus poin yang luwe yang luwe mana itu ke hatiku aku pengen emang kan itu jenengnya bisa rukun rasta rukun-rukun aja diakai seduluran dikurangi musuhan untuk urusan di respon positif atau negatif bukan ranahku mas terus pada hari itu ada bakulan berarti pulaan nyiap notokone buka geradak lawangi urusan payu gak payu wes duduk ranahe dewek yang penting dewek berusaha menyuguhkan dagangan ini masing terbaik mau ditukung buka terus barangi berkualitas apa gak yang nilai masyarakat cuma ini rasanya aku pengen pengen menawarkan marketing marketing produk lah produk itu kemanusiaan 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 apa yang ingin sampean apa ya mungkin biar koncok-koncok dulur-dulur itu ngeh tentang kemanusiaan aku ya jani gak paham-paham banget tentang apa yang gak ngomong ini mau masuk kemanusiaan tapi sesuai batas kemampuan dan kesempitan wawasan gue kemanusiaanku ya gak semena-mena kerulian ini terus saling podong aja ini saling menguatkan saling jogok secara yang simpel itu kan lewana rejeki loe ayo tidur menang sopoh lah terus lep pengen tuku rokok sebabnya kalau nge dewek bagulan rokok bisa dituku lah tapi gak langsung nantuku-tuku retail-retail aku sesimpel itu kalau nge dewek gak langsung nantuku titmart apa utmart itu jadi aku nantuku bagulan di tonggokku wana tuku rokok jadi ngelari si tonggok di dewek apa ngelari si koncon di dewek itu gak ada itu ekonomi kerakyatan jani mas dari hal-hal yang sederhana nge terus aku pengen mencolot mana Bapak yuk mencolot ketika Samven manggung kan pasti Samven ditemui oleh bermacam-macam orang ada sih enggak ada enggak sih mas mungkin orang-orang itu yang menurut Samven ngeleneh unik wakih banget bisa diceritanya wakih banget sampai ada yang sarjana sampai ada yang apa ada yang sarjana biasanya kan nisor sampai sindugur jadi kita mau yang sarjana yang kerjanya mapan-mapan kalau sampe sing tulur-tulur sing kupingi persingan ombo-ombo tatu wajah dan lain sebagainya pakaiannya anti mainstream dan lain sebagainya dan itu tulur-tulur ku kabeh tulur-tulur ini sampean bisa sampean geleng nganggep tulur tapi itu tulur-tulur ku kabeh apapun dan siapapun dia soalnya memilih dan memilah itu urusan masing-masing cuma yang nyerima sopawai gilengdu mulur kalau dewek itu aku tak anggap dulur seolah itu menung jadi caranya apa caranya aku isok nyerima seombo-ombo itu sesimpel itu aku ngomong satu mas dari sekian banyak orang yang menuruti sampe nyeleneh unik ada gak si cerita itu bahkan ngarai sampe ngulih ngerati kok isok kayak gini kayak gini kayak gini cuma gak gileng kabar kayak gini kayak gini manggung di katakanlah manggung di lambongan di panturang terus arak-arrak bocah-bocah jawa tengah pada tegak tiba-tiba gandol 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 terus mungkin mereka embongan mereka makanya Rukun Rastawi gak mengkotak-kotakkan mereka silahkan terus jadi sembarang lah terus supporter ya macam-macam banyak supporter ada ada sepeda ada 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 punk ada reggae terus campur ini tagline atau rukun rasta band ini kan ASHS apa susahnya nyergai sesama ASHS apa susahnya nyergai sesama jadi itu itu berkembang macam-macam itu natural tanpa konsep tanpa konsep saya itu sorry mas sebelum kita on cam saya juga cerita personil saya itu saya angkat dari dulur-dulur yang itu campuran campuran kenapa mas tidak ada yang beneran itu satu dua yang berbasis musik yang berbasis musik satu dua yang siapapun yang gelap mengancani aku menyuarakan ini semua dalam kemasan band sesederhana itu jadi itu personil yang aku tidak baik aku tidak baik kualitas sederhana anak band tidak jadi karena aku nyaman-nyaman dengan siapapun yang merangkak dari bawah nyaman-nyaman dengan mental-mental yang seperti itu atau pribadi-pribadi yang seperti itu bukan berarti aku underestimate terhadap yang terlahir berkarakter tidak jadi karena senyaman ku saja sepatu ikhlas tanpa berpikir popularitas teman-teman menyuarakan ini semua suara-suara saat ini mau itu dan circle terdekat apa saja itu tidak terlalu terlalu terus juga sampai panggungku mesti nyekir nyoblok sepatu itu jelas di dunia industri musik tidak sangat apa yang ingin sampai duduk iya telur 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 padahal ngerti aku manggung sepatu lagu pertama lagu kedua terus sepatu tak cumplung nyekir iya karena sepatu dalam tanda kutip sepatu sudah tidak lagi menjadi alat pelindung kaki sudah bergeser ke bergeser ke lifestyle bergeser ke pamer-pameran merek sepatu gengsi sosial hargai wiro dan gak kabe telur-telur di dewek sing untuk konser atau siapapun dimanapun gak kabe so tukuk sepatu mbui kadang orang sing dua sepatu terus mungkin di sekolah dan lain sebagainya tapi pas di gedulin jari ini kalah kalau konco-konco ini sehingga yang uniku terus yang kedua adik-adik dewek yang bong-bongan tidak sepatuan kadang mereka nyekir dan lain sebagainya untuk merangkul mereka semua itu ben gampang aku ya mas jadi aku nyekir sepatu terus maka aku selalu lagu sepatu tiga ajang model kayak uniku sekarang aku gak sepatuan dengan yang dukir panggung toh toh pak tani ibu tani yang nandur gak gak sepatu jadi bisa dibilang ini perlawanan terhadap pergeseran fungsi apa apapun opininya aku mau gak kerasa tapi itu senyamanku tapi apapun gak sepatuan karena kami bukan profesional dan bukan industrial kita anggapnya rukun rasta itu rukun rasta itu pertama kita anggapnya ludrukan ngomel haruan cuma kemasan kemasan band tapi kok agak sengundang nah ini seng gendeng seng ngeband seng ngundeng ya berarti kan itu dibilang bahwa mereka nyaman dengan apa yang ditampilkan oleh rukun rasta mas kurang ngerti tapi amin karena semoga nyaman seduluran karena kami pun bukan band profesional kalau profesional jelas mematok warga patent dan lain sebagainya kami selalu dengan komunikasi terlebih dahulu banyak poin yang harus dibahas baru kami memutuskan iya enggak iya apa gak iya gak apa-apa lagi eh bos aku tak campur-campur gak apa ya iya iya man dan aku ngerti juga mulai setahun lebih mas sampai iya meng-cover lagu-lagu supporter entah anthem chain dimulai dari anthem hypersebaya terus klub-klub lain di Indonesia kenapa mas? iya iya kepikiran niku kepikiran karena pengen menyapa dulur-dulur supporter si Indonesia terus tentang kelengkapan lagu kok dibonek soalnya ya apa mana aku bonek aku bonek lor sama yang dia ngerti saya gak ngerti ya salam kenal aku bonek tapi gak mungkin podo kabe jadi yang tak agak yang tak lengkapi bonek atau bersih baya fan juga untuk menyapa dulur-dulurku supporter kabe terus dan duduknya aku seneng bal-balan tiba-tiba aku keterusan duduknya aku bonek nah kalian kan menahbiskan diri sebagai bonek di sisi lain seorang musisi mereka menganggap kalian musisi handal olah salah layar-layar di Wisingang enggak timbul pro kontra timbul lah timbul timbul lah yang di Malang protes dolur-dolur yang di Malang Jakarta protes tapi seiring berjalannya waktu ada sebagian yang tetap respect dan kembali lagi tetap support ada lagi yang hilang respect tapi lagi-lagi aku gak masalah aku gak masalah karena respect apa popularitas apa jeneng pen apa jeneng aku gak penting yang penting aku ngelakuin apa yang tak senengi yang tak anggap asik enjoy gak ngelarani gak ngelek-ngelek noliani bagiku itu aman-aman aja nyaman-nyaman juga ini pertanyaan rodo gak bermanfaat gak izinkan mas ngakuin sebagai bonek gak gendeng gak izinkan sampel lah aku bonek aku bonek aku bonek aku bonek aku bonek aku malah duduk lewat vlog aku malah gak usah ngomong aku bonek aku gak cuman aku selesai duduk lewat vlog vlog pas nribun home cukup untuk menyampaikan aku bonek dan gak mungkin izinkan aku ngelakuin aku isinkan aku bonek aku gak masalah tentang konsekuensi apapun karena selama ini ada konsekuensi tentang aku pribadi aku tulur-tulur bonek gak ngerti dan aku tidak semuanya tak buka bagiku gak masalah cairu bonek wani wani konsekuensi apapun wani terakhir mas ini juga sebagai mungkin pesen-pesen buat teman-teman dulur-dulur sampai sekian lama melakukan proses itu ada tips atau kunci-kunci apa yang mungkin bisa jadi apa bahasa terakhir terakhir buat dulur-dulur lainnya biar gak mandek di tengah dalang gak langkah terus terus gak cepat berpuas diri buat teman-teman kita mungkin lagi berkarya di bidang wapun berkarya teman-teman bonek atau siapapun siapapun yang berkarya aku gak ngerti jawabannya mas ini menurut semen takut kuniku atas dasar apa aku atas proses semen lakoni itu based on experience lah aku gak suka ngomong apa-apa aku gak mungkin suka ke minter atau berbagi tips saran aku gak 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 usah direndahkan aku keset posisi cuman aku ngomong aku cuma ngelakoni apa yang tak senengi mungkin aku di KIP seni jadi aku yang tak lakoni untuk kuniku aku berusaha nyampe apapun lewat media seni musik atau vlog atau videografi sehingga apik-apik banget juga tapi aku seneng ngelakoni mas aku seneng seni seneng berkarya terus seneng menyampaikan sesuatu itu unek-unek apa kenakalan-kenakalan pikiran ini lewat karya jadi ngecak pikiran ini dulur-dulur itu lewat karya tapi jadi aku ditakui tips dan anu aku gak isok lihatnya siapapun yang berkarya semoga diberi kemudahan dilancarkan apapun yang diingini tercapai dan semoga menikmati sampai gak menikmati aku gak isok ngomong apa-apa apa 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 tetap semangat ini kurang ganteng kurang pintar kurang ngapi kurang wakil mungkin ini tapi ini gak jadi pertemuan terakhir kita ya sampai 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 itu episode spesial ini di rupun rasta aku tidak menulis handal tapi orang-orang yang penulis luar biasa itu moga apa yang disampaikan dapat menjadi manfaat yang positif yang positif yang negatif yang langsung dinyiri muka-muka itu yang positif amin ya Allah sempurna jangan lupa like comment subscribe dan share saya semangat rivi alawi saya rupun rasta sekian saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya rivi alawi rupun rasta salam santu nyali wani wani